Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Umirahayu dari kelas 9F Nomor AC27 Saya disini akan menjelaskan tentang penembiakan pada hewan kambing Ini adalah salah satu contoh hewan pipipar Yaitu hewan yang dapat melahirkan Hewan ini memiliki rahim di dalam induknya Dan akan melahirkan pada saat umurnya mencukupi Embryo akan memperoleh nutrisi dari induknya Dari induknya melalui perantara placenta Jadi kesimpulannya adalah Kambing adalah hewan pipipar Jika ada kekurangan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Zainabdik Dari kelas 9F Dan Muhammad Abjan 22 Di sini saya akan menjelaskan tentang penembiakan hewan tikus Selamat menjelaskan dengan santai Pertama Tikus akan menjelaskan kepada salah jenis Yang kedua Tikus bertindak akan lari di 21 hari Dan tikus pun akan melahirkan dengan bantuan dan ketepan tikus Keempat Setelah perubut 21 hari Tikus akan menjadikan menjadi tikus yang lebih Kelima setelah lima sampai sembilan langsung Tikus setiap mencukupi perubungan dan begitu seterusnya Tadi adalah hasilkan segera saya Mohon di ma'lomi kalau ada Tuturkanlah Itu memperkenalkan kepada anda Mohon di ma'lomi Terima kasih sebelum menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menjahatkan tentang kebunan berbunan kucing Ini adalah kucing berdina Ini adalah anak-anak kucing Anak dari kucing tadi Kucing berkembang menggunakan Setara film part Kucing mengecewakan dan mengakhirkan Ini adalah Kucing Ibu kucing dan anak kucing Dan dari saya Buat-buat-buat-buat Buat-buat-buat Buat-buat-buat